Intro Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan. Mau milih Pak Ganjar, silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Nggak perlu diributkan. Menang dan kalah, menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh calonnya tiga, masa minta menang semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, hari Selasa, tanggal 26 September kemarin, Pak Jokowi memberikan sambutan yang menyejukkan sekaligus menghebohkan bagi sebagian besar masyarakat. Karena baru kali ini, Pak Jokowi itu menyebut secara terang benderang kemungkinan tiga capres yang akan maju di pilpres 2024 mendatang. Secara clear dan tegas, Pak Jokowi menyebut tiga nama tersebut adalah Prabowo, Ganjar, dan Anis. Kapan Pak Jokowi menyebutkan itu? Ya di depan peserta Jambore Nasional yang diselenggarakan oleh Parmusi Parmusi tentang Dai Desa Mandiri Jadi judul acaranya itu Jambore Nasional Dai Desa Mandiri di Cianjur Kemalin Nah, menariknya ketika menyebut nama Prabowo dan Ganjar itu biasa saja Tapi ketika Pak Jokowi menyebut nama Anis Kontan saja peserta heboh dan bertepuk tangan yang membuat Pak Jokowi juga agak tersenyum simpul gitu Tapi kemudian Pak Jokowi melanjutkan bahwa masyarakat silahkan pilih Ya kurang lebih gitu Silahkan pilih dari capres yang ada ini Entah itu Prabowo, entah Ganjar, entah Anis Karena berbeda pilihan itu wajar Jadi Pak Jokowi menegaskan kembali bahwa beda pilihan itu wajar Jadi jangan sampai istilahnya ribut, berpecah belah ya kan Kemudian pembelahan, ada polarisasi yang terjadi di masyarakat yang keras yang berujung kepada konflik misalnya Jadi Pak Jokowi mengingatkan Masyarakat atau kita semua berbeda pilihan itu wajar Lawong yang terpilih Kan tidak mungkin Tiga-tiganya jadi presiden Yang terpilih itu nanti Satu ya Kemudian Pak Jokowi juga menyampaikan Jangan sampai setelah pilpres Yang di atas ngopi-ngopi bareng Yang di bawah ributnya berkelanjutan Jadi statement ini saya kira perlu diapresiasi ya Karena Lagi-lagi Pak Jokowi menyebut Bahwa jangan sampai Ada Konflik yang berkepanjangan Karena Menurut Pak Jokowi ya situasi sekarang Menjelang pendaftaran Menjelang pilpres Kurang lebih pendaftaran itu kan tanggal 16 Oktober Jadi Kurang dari Tiga minggu Ya masyarakat akan menyaksikan Secara resmi Siapa saja pasangan yang akan mendaftar Ke Komisi Pemilihan Umum Jadi memang wajar Pak Jokowi Kali ini sepertinya bertindak Sebagai Tidak hanya kepala pemerintahan Tapi juga Kepala negara Yang harus mengayomi semua Golongan politik Atau semua kelompok masyarakat Dan harus Mengayomi semua Bakal calon presiden Maupun cawapres Nah biasanya memang Pak Jokowi tidak Pernah terang-benar Terang-benar Menyebut nama Seorang Anis Kalau nyebut nama Ganjar dan Prabowo Itu kan Sering bahkan dengan kode-kode Jadi orang kan Selalu bertanya gitu Pak Jokowi ini Dukung siapa gitu Jadi Semua kelompok Masyarakat Kadang-kadang Penasaran Dan Langkah tindak Tanduk politik Pak Jokowi juga Seringkali Ditafsirkan Sebagai bentuk dukungan Dan Memang Intimasi Ya Atau Keakraban Atau Kemesraan Pak Jokowi Dengan capres Setidaknya tiga nama Ini kan memang Selalu mendapat Perhatian gitu Dulu waktu Pak Jokowi Berkunjung ke Formula E Juga semua orang Heboh gitu Padahal Formula E Itu diselenggarakannya Di DKI Jakarta Jadi wajar Kalau yang menemani itu Anis Rasid Baswedan Tapi setelah itu Memang tidak pernah Ada lagi Pertemuan yang Secara terbuka Dipertontonkan Oleh Pak Jokowi Ketika bertemu dengan Anis Rasid Baswedan Jadi orang Menganggap Akhirnya Ya Pak Jokowi Itu tidak mendukung Anis Bahkan Ditafsirkan Unsur-unsur Di bawahnya Pak Jokowi Atau Di sekeliling Pak Jokowi Itu berusaha Untuk menjegal-jegal Anis Agar tidak bisa Maju ke Pilpres Jadi penafsiran Masyarakat Yang menjadi sangat wajar Karena Pak Jokowi Hampir tidak pernah Mempertontonkan Pertemuan dengan Mas Anis Dulu ketika Mas Anis Pamitan sebagai Gubernur DKI Juga Sama sekali Tidak ada foto Maupun video Atau Apalagi press conference Setelah Mas Anis Pamitan ke Pak Jokowi Jadi wajar Penafsiran Bahwa Pak Jokowi Tidak mendukung Anis Itu akhirnya terjadi Nah sementara Di sisi yang lain Ya Pak Jokowi Amar sarangan Sering Mempertontonkan Ke akrabannya Ya dengan Gestur politiknya Apa Bertemu Atau menjamu Makan Atau Kunjungan kemanapun Yang ditemani oleh Pak Prabowo Misalkan Tentu saja Ada alasannya Karena Pak Prabowo Itu Menteri Pertahanan Atau menteri Dari kabinetnya Pak Jokowi Jadi Alasan Ya Untuk bertemu Dan sering Mempertontonkan Ke akraban Itu ada alasannya Nah demikian Demikian juga Ganjar Ganjar berkali-kali Diterima Di istana Dalam konteks Tentu saja Dibuat Seolah-olah Itu adalah tugas Sebagai gubernur Bahkan ketika Itu Tidak tanggung-tanggung Pak Jokowi Itu Mempertontonkan Ia berjalan Di pematang sawah Itu bersama Prabowo Dan Ganjar Jadi Akhirnya Masyarakat Berkesimpulan Bahwa Capres Yang dikendaki Pak Jokowi Itu Itu cuma Prabowo Dan Ganjar Sementara Anies itu Seperti diasingkan Dan Tidak Diberikan Ruang Endosmen Yang adil Kepada Mas Anies Itu tafsirannya Masyarakat Akhirnya begitu Nah ketika Di Jambore Nasional Ini Pak Jokowi Menyebut nama Ya kontan saja Heboh gitu Peserta Dan masyarakat Akhirnya Apa Menunggu-nunggu Sebenarnya Bukan Masyarakat itu Ingin Pak Jokowi Mendukung Full Mas Anies Gitu Enggak Masyarakat itu Hanya ingin Pak Jokowi Sebagai Kepala Negara Presiden Kepala Pemerintahan Itu bersikap Adil saja Kepada semua Ya Semua Putra-putra Terbaik bangsa Yang akan Maju Pilpres Jadi Kesetaraan Kesempatan Tidak hanya Untuk Prabowo Dan Ganjar Tapi juga Mas Anies Dan itu Bukti nyata Ketika nama Mas Anies Disebut Ya seperti Dalam video Tadi itu Heboh sekali Tepuk tangannya Orang Apa Mengapresiasi Dan bahagia Ketika melihat Presidennya Itu bertindak Adil Kepada Semua Capres Gitu Dan Sambutan itu Di sosial media Juga sudah mulai Viral Bahwa Bahwa Keadilan Sikap Pak Jokowi Diperlukan Dalam Pertarungan Pilpres Mendatang Nah ketika Nama Anies Disebut itu Ya itu Bukti nyata Bahwa secara Tidak langsung Pak Jokowi Mengakui bahwa Kemungkinan besar Pilpres itu Akan diikuti oleh Tiga Poros ini Kecuali Ada Keajaiban Misalkan Prabowo dan Ganjar Bersatu Nah Prabowo dan Ganjar Bersatu Itu Membuktikan Bahwa Kubu Prabowo dan Ganjar itu Amat sangat Waspada Terhadap Arus Yang tidak bisa Dibendung dari Pasangan Anies dan Caimin Jadi kalau Kubu Prabowo dan Ganjar Bersatu Itu sekali lagi Mencerminkan Kekhawatiran Kedua Kubu tersebut Bisa dikalahkan Oleh Mas Anies Atau mereka Ingin Menang Secara mudah Niatnya itu gitu Padahal ya dalam Politik kekuatan Anies dan Caimin ini Memang Amat sangat Patut Di Perhitungkan Nah Kembali ke soal Pak Jokowi itu Ya memang Adalah wajar Kemudian Begitu banyak Masyarakat Mengapresiasi Ya Kenegarawanan Pak Jokowi Yang pada Ujungnya Akan bertindak Di tengah Dan mengayomi Semua Ya Pasangan Capres Maupun Cawapres Jadi Kenapa Kehebohan itu Terjadi Ya karena Itu tadi Intimasinya itu Lebih besar Pak Jokowi Bertemu Dan mengendorse Dan memberikan Statement-statement Kode Dukungan ke Prabowo Maupun ke Ganjar Ketimbang Memberikan endorsement Baik tersirat Maupun tersurat Kepada Anies Jadi kira-kira Itu Kenapa Kehebohannya Dan Itu Secara tidak langsung Ketika disebut Tiga nama Itu Dalam tanda petik Peresmian Ya Oleh Pak Jokowi Bahwa Ya Kemungkinan besar Tiga poros Di Pilpres 2024 Mendatang Demikian Kawan baik Terima kasih Terima kasih